Laron penghisap darah jelit 21 tamat. Semuanya jadi jelas. Juigi berada di dalam perkampungan Kipocai. Waktu itu dia sedang berada di tengah pepohonan di halaman belakang, mimik mukanya kelihatan sangat aneh, seolah ada yang sedang direnungkan. Ketika seorang pelayan menyusul tiba dan berhenti di hadapannya, dia baru seolah tersentak kaget dan sadar dari lamunan. Ada apa tegurnya? Ada orang datang kemari mencari tuan siapa yang mencari aku-aku jawaban nyaring berkumandang dari kejauhan sana. Ketika Juigi menengok ke arah berasalnya suara itu, dia pun segera melihat Xiang Hua, Xiao Xin, Xiao Toh, Ko Tian Liu, M.I.O. Xin dan Tan Piao sudah muncul di sana. Berubah hebat paras mukanya setelah melihat kehadiran orang-orang itu, sahutnya kemudian, rupanya Xiang Ya yang datang mencari aku, ada urusan apa ingin mengajukan pertanyaan kepadamu? Tanyakan saja mengapa kau bunuh Leong Giopo? Begitu pertanyaan tersebut diutarakan keluar, semua yang hadir di sisinya jadi tertegun karena keheranan. Berubah hebat paras muka Juigi, dia tertawa paksa sambil katanya, Xiang Ya, aku tidak mengerti maksud pertanyaanmu itu Juigi, aku berani bicara begini tentu saja karena sudah kuperoleh bukti yang sangat kuat. Kini Juigi tidak sanggup tertawa lagi, dia terbungkam dalam seribu bahasa. Kembali Xiang Hu Hoa berkata, kemarin malam, bukankah sewaktu ada di luar pintu kah sempat mendengar kabar kalau ilmu silat yang dimiliki Leong Giopo telah punah Juigi tetap membungkam? Melihat orang itu tidak komentar, Xiang Hu Hoa berkata lebih jauh, ketika Kota Ijin mempersilahkan Leong Giopo menginap di kamar tamu kantor pengadilan, kau pun sempat hadir di situ. Hal ini tentu saja amat membantu pelaksanaan rencana busukmu itu akhirnya Juigi mengangguk. Benar sahutnya. Dengan jawaban itu sama artinya dengan dia telah mengaku sebagai pembunuh Leong Giopo. Seandainya kau tidak tahu kalau ilmu silatnya telah punah, beranikah kau turun tangan membunuhnya tanya Xiang Hu Hoa lagi? Aku tidak berani A-A-I, Xiang Hu Hoa menghela nafas panjang, tidak disangka gara-gara sebuah perkataanku, selembar nyawa manusia telah melayang dengan sia-sia masih banyak hal yang tidak akan kau duga jengek Juigi. Kau bersedia memberitahukan kepadaku akan hal-hal yang tidak terduga itu tidak bersedia. HMM, tidak bersedia pun tetap harus bersedia timbrung NIO Sin cepat. Oya sekarang kau sudah tidak punya jalan lain, jengek NIO Sin lagi. Perkataan komandan NIO keliru besar selaju Gi sambil tertawa lebar, berada dalam kondisi dan situasi sejelek apapun, paling tidak bagi kita masih mempunyai sebuah jalan yang bisa ditempuh HMM, jalan apakah itu seru NIO Sin sambil tertawa dingin. Jalan kematian begitu selesai bicara, tubuh Juigi sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Entah sejak kapan dalam genggaman tangan kanannya telah bertambah dengan sebilah pisau belati, dan sekarang pisau belati itu sudah dihujamkan ke atas hulu hati sendiri. Sewaktu Juigi mengucapkan kata mati tadi, sebenarnya Siang Hu Hoa sudah melambung ke udara dan melayang turun persis di sisi tubuh Juigi. Semua gerakan tubuhnya dia lakukan secepat anak panah yang terlepas dari busurnya. Sayang ketika Juigi mengucapkan kata mati tadi, ujung pisau belatinya sudah dihujamkan menembusi dadanya. Menyaksikan tubuh Juigi yang roboh terkapar di tanah, Siang Hu Hoa hanya bisa gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Katanya, sebenarnya kau adalah seorang pembantu yang sangat baik dan setia, sayang kau telah menggunakan kematian untuk membungkam mulutmu sendiri. Sementara itu Kotian Liok sudah menatap wajah Siang Hu Hoa sambil bertanya, Siang Heng, atas dasar apa kau begitu yakin kalau pembunuh Liong Giokpo adalah dia? Bila orang tidak tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Liong Giokpo sudah punah, siapa yang begitu bernyali berani membunuhnya di dalam kantor pengadilan Siang Hu Hoa balik bertanya. Aku percaya tidak bakal ada hingga sekarang, punahnya ilmu silat yang dimiliki Liong Giokpo merupakan satu rahasia yang amat besar kata Siang Hu Hoa lebih jauh, kalau tidak, entah sudah berapa ribu kali dia mati di bantai orang, kalau memang ada yang menginginkan nyawanya, kenapa orang itu tidak turun tangan sebelum kubongkar rahasia besar itu? Padahal ketika kita singgung soal rahasia punahnya ilmu silat Liong Giokpo, selain kalian yang hadir di sini, hadir pula Jui Gi. Maka aku segera simpulkan bahwa orang yang paling mencurigakan adalah dia betul Kotian Liok membenarkan juga, sewaktu aku usulkan Liong Giokpo menginap di kantor pengadilan, saat itu Jui Gi juga hadir di samping kunah itulah dia, berdasarkan dua hal ini saja sudah jelas menunjukkan kalau dialah pembunuhnya, betul perbuatannya memang kebangetan, tapi aku rasa pengalamannya kelewat cetek sehingga belum apa-apa sudah salah tingkah sendiri berarti dia bunuh diri lantaran ketakutan bagaimanapun juga dia memang tidak pengalaman dalam hal seperti ini, padahal selama dia pungkiri perbuatan itu, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa satu titik terang telah mati gara-gara ketakutan. Kita jadi kehilangan jejak lagi, keluh Kotian Liok. Belum tentu begitu tukas Syang Ho Ho A, sambil berkata dia membalikan tubuhnya dan beranjak pergi dari situ. Apa rencanamu sekarang? Tanya Kotian Liok kemudian. Pergi ke tempat kedua, mencari orang kedua. Tempat kedua itu berada di mana penginap Tan Hun Lei. Siapa yang kau cari kali ini? Si Syang Ho Ho A jawab. Syang Ho Ho A sepatah demi sepatah, tidak selang. Berapa saat kemudian, rombongan itu sudah tiba di depan rumah penginap Tan Hun Lei. Syang Ho Ho A segera maju ke depan pintu dan mulai mengetuk keras-keras. Siapa seseorang menjawab? Suaranya aneh dan serak basah, jelas suara dari si Syang Ho. Aku, Syang Ho Ho A pintu segera dibuka orang, si Syang Ho A menongolkan kepalanya dari balik pintu. Bau arak yang sangat kuat segera menerpa wajah Syang Ho Ho A. Si Syang Ho muncul dengan tangan kanan memegang sebuah guci arak, lagi-lagi dia meneguk arak. Syang Ho Ho A tidak melakukan apapun, dia hanya menatap wajah orang itu lekat-lekat. Si Syang Ho dengan matanya yang penuh rona merah balas menatap wajah Syang Ho Ho A, mendadak dia tertawa lebar dan menegur. Hahaha, rupanya memang Syang Tai Hiap, apakah datang untuk mengambil bunga itu dan mau dibawa pulang ke perkampungan selaksa bunga? Tidak, aku datang untuk mencari orang jawab Syang Ho Ho A sambil menggeleng. Mencari siapa seorang sahabat lamaku tapi di sini hanya ada aku seorang benar, karena orang yang sedang ku cari adalah kau lalu. Mengapa kau mengatakan aku adalah sahabat lamamu? Tanya si Syang Ho dengan wajah keheranan. Sekarang memang sudah bukan sahabatku lagi. Berarti dulu aku adalah sahabatmu Saudara Jui Tegur Syang Ho Ho A dengan wajah membesi. Keadaan sudah berkembang jadi begini rupa, apakah kau masih ingin berlagak terus panggilan Saudara Jui yang meluncur keluar dari mulut Syang Ho Ho A seketika membuat seluruh jago yang hadir di arna jadi tertegun. Mimik wajah si Syang Ho kelihatan berubah jadi aneh sekali, namun dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Sambil menatap tajam wajah orang itu kembali Syang Ho Ho A berkata, topeng kulit manusia yang kau kenakan itu akan kau lepas sendiri atau aku yang melepaskan untukmu lama sekali. Si Syang Ho menatap wajah lawannya, sesaat kemudian dia baru berseru lantang, Syang Ho Ho A, ternyata kau memang lihai. Bersama dengan selesainya perkataan itu, kulit wajah si Syang Ho mendadak kretak jadi berapa bagian kemudian mengelupas selembar demi selembar. Walaupun berada di siang hari bolong, namun kejadian ini membuat perasaan hati semua orang jadi bergetar keras, tidak terkecuali Syang Ho Ho A. Setelah kulit wajah yang lama mengelupas semua, kini muncullah selembar wajah yang lain. Si Syang Ho segera membersihkan sisa-sisa kulit wajah lamanya yang belum mengelupas, ketika semua kotoran sudah bersih maka muncullah raut muka aslinya. Wajah orang itu sangat dikenal oleh semua yang hadir kecuali Siausin dan Siauto, tidak heran kalau semua orang berdiri dengan metel, terbelalak dan mulut melongo. Tentu saja Syang Ho Ho A terkecuali, ketika dia tatap wajah orang itu, mimik mukanya nampak berubah jadi amat kalut, entah dia sedang merasa sedih atau pedih atau marah. Tidak ada yang bicara, suasana terasa amat pening, amat sepi, seakan-akan dingus napas semua orang turut berhenti. Sampai lama kemudian Kotian Liok baru berbisik lirih, suaranya mirip orang merintih, Jui Pak Hei ternyata orang yang menyebut dirinya sebagai Syang Ho itu tidak lain adalah penyaruan dari Jui Pak Hei. Kenyataan ini betul-betul membuat siapapun merasa tidak percaya. Sambil menatap wajah Jui Pak Hei lekat-lekat tanya N.Y.O. Sin lirih, bukankah kau sudah mati? Jui Pak Hei sama sekali tidak menggubris N.Y.O. Sin, dia hanya menatap wajah Syang Ho Ho A tanpa berkedip, mendadak ujarnya sambil tertawa, Baru hari ini kau berhasil membongkar penyamaranku benar Syang Ho Ho A sama sekali tidak menyangkal. Apakah aku telah memperlihatkan titik kelemahan yang mendatangkan kecurigaanmu padahal sejak permulaankah sudah menunjukkan banyak kelemahan Dimana dalam keempat belas gulung lukisan yang menceritakan kisahmu Oh ya apakah kau masih ingat apa warna dari keempat belas gulung lukisanmu itu hijau pupus Benar Syang Ho Ho A segera menambahkan, kertas berwarna hijau pupus dengan kedua ujungnya diberi tali kuncir berwarna merah Apa salahnya dengan warna-warna itu apa warna matu dan sayap dari laron penghisap darah matanya berwarna merah, sayapnya berwarna hijau itulah dia Biasanya orang yang takut dengan tikus akan sangat muak menghadapi warna yang mirip dengan tikus Padahal kau amat membenci laron penghisap darah, kau pun takut dengan kawanan laron penghisap darah Tapi mengapa kau justru memilih warna yang mirip dengan laron penghisap darah untuk gulungan kertas catatanmu itu Maka dari itu, sejak awal aku sudah curiga akan kebenaran dari semua isi catatanmu itu Ehem, pengamatanmu amat teliti gumam juipak Hei, kalau begitu di dunia ini memang benar-benar tidak ada siluman laron bukan timbrung N.I.O. Sin tidak tahan Dalam menak kita bisa muncul gambaran dan bayangan tentang siluman laron Karena semuanya ini terpengaruh oleh isi catatan yang dia tulis dalam gulungan kertas itu Padahal catatan tersebut merupakan rekaya sadia siang huhoa menerangkan Oh oh oh, tidak bisa disangkal dia memang sangat berbakat untuk menulis cerita dongeng Dia pun sangat berbakat membunuh orang lanjut siang huhoa Dengan sekali timpukan dia telah membunuh lima ekor burung Coba bayangkan, siapa lagi yang bisa menciptakan peluang sehebat dia setelah menghela nafas panjang Katanya lagi, sampai seluruh harta karun yang ada dalam ruang rahasia itu hilang tercuri Aku baru mulai curiga bahwa dia sesungguhnya belum mati Apa alasanmu berpikiran demikian? Tanya N.I.O. Sin lagi Kecuali dia, siapa lagi yang bisa memergunakan alat perangkap dalam ruang rahasia itu sekehendak hati sendiri? Siapa lagi yang bisa mengangkut keluar seluruh harta karun itu selain dia N.I.O. Sin segera manggut-manggut Tapi sebentar kemudian katanya lagi sambil menggeleng Tadi kau bilang sekali timpuk dapat lima ekor burung Apa maksud perkataan itu? Aku tidak mengerti Semalam, aku harus peras otak semalaman suntuk sebelum berhasil memahami semua persoalan yang telah terjadi Sekarang aku hanya bisa mengutarakan semuanya berdasarkan analisaku Bila keliru tolong bisa diralat jelas perkataan yang terakhir itu ditujukan kepada Jui Pak Hai Karena sorot matanya telah dialihkan ke wajah orang itu Namun Jui Pak Hai tidak memberikan pernyataan apapun Setelah semua orang mengambil tempat duduk Siang Hu Hoa baru melanjutkan kembali perkataannya Kisah ini harus dimulai dari kejadian pada 3 tahun berselang Waktu itu kami 14 orang sahabat karib berhasil merampas harta karun Kim Tio Beng dari tangan Leong Giokpo dan komplotannya Sebenarnya kami sudah berjanji sejak awal akan menukar harta karun itu dengan ransom untuk menolong kaum miskin dan rakyat jelata yang tertimpa musibah banjir di sepanjang sungai Wong Ho Siapa tahu begitu aku pergi meninggalkan tempat itu Sahabat karibku ini ternyata mengangkangi sendiri seluruh harta karun itu Secara diam-diam dia bawa kabur seluruh mestika itu setelah menghela napas panjang Katanya lagi, persoalan inilah yang menyebabkan hubungan persahabatan kami berdua menjadi repak dan memburuk Bagaimana kemudian tanya Kotian Liu Aku sih tidak apa-apa, paling tidak gara-gara kejadian ini aku berhasil mengetahui wata asli dirinya Berbeda dengan Leong Giokpo dan komplotannya Mereka tidak mau menyudahi persoalan tersebut dengan begitu saja, tidak lama Kemudian Leong Giokpo berhasil melacak hingga ke tempat tinggalnya benar Jui Pak He membenarkan Leong Giokpo saja dapat melacak hingga menemukan titik terang Apalagi bagi manusia cerdas macam kau Mana mungkin kau tidak menyadari akan kejadian ini ujar Siang Hu Hoa lebih jauh Akhirnya kau mengambil keputusan untuk mendahului turun tangan Diam-diam kau bantai Wan Kiampeng Misteri seputar laruan penghisap darah Benar, akulah yang telah membunuh Wan Kiampeng Jui Pak He tidak berusaha menyangkal Tapi selama ini kau tidak berani bertindak sesuatu terhadap Leong Giokpo Karena aku cukup mengetahui kondisi dan kemampuanku Kasadar masih bukan tandingannya bukan Jeng X Siang Hu Hoa Benar, kalau bukan karena itu dialah orang pertama yang akan kubunuh Jadi waktu itu kau khawatir dia datang mencarimu Aneh kalau aku tidak merasa khawatir waktu itu Perasaan hatimu masih terganjal lagi oleh satu masalah Masalah yang amat pelik bagimu Kau kira masalah apakah itu masalah yang menyangkut hubungan Kwe Ebok dan Gityokun Ujung Mati Jui Pak He kelihatan bergetar keras Waktu itu kau pasti sudah berhasil menyelidiki Kalau kegadisan Gityokun sebenarnya sudah direnggut Kwe Ebok Ujar Siang Hu Hoa lebih jauh Dengan watakmu Sudah pasti kau tidak akan menyudahi persoalan sampai di situ saja Padahal waktu itu Leong Giokpo mengejarmu semakin dekat Untuk menghadapi musuh setangguh ini Ker, terbaik yang bisa digunakan adalah berpura-pura mati Dari rencana berpura-pura mati kau pun manfaatkan kesempatan ini Untuk menfitnah Kwe Ebok dan Gityokun Lalu terpikir olahmu untuk membuat surat wasiat Dari surat wasiat kau pun mengatur perangkapu Untuk mencelakai musuhmu satu per satu termasuk diriku sendiri Kau memang berkepe Pentingan untuk menghabisi aku Sebab terlalu banyak persoalanmu yang ku ketahui Tidak bisa disangkal aku adalah duri dalam daging bagimu Tentu saja aku harus mencabut duri dalam daging ini Selajui Pak Hei! Siang Hu Hoa mendengus dingin Lanjutnya, ketika semua rencana sudah siap Maka kau pun laksanakan semua rencana tersebut satu demi satu Mula-mula kau ciptakan isu Seolah ada sekelompok laron penghisap darah yang membuat keonaran Kemudian pada malam bulan purna maya itu tanggal 15 Kau ciptakan sesosok mayat untuk menggantikan posisimu Lalu mayat yang kita temukan itu adalah mayat dari Tukas N.Y.O. Sin Mayat itu sebenarnya mayat dari Si Siang Ho Siang Hu Hoa segera menambahkan Oh Oh Si Siang Hoa pasti masih mendendam atas peristiwa yang menimpanya di masa lampau Dia pasti berusaha mencari kesempatan untuk membalas dendam Kenyataan memang begitu Jui Pak Hei membenarkan Kau pasti sudah menduga kalau Si Siang Hoa mempunyai niat tersebut Maka kau hadisi nyawanya lalu menggunakan mayatnya untuk menggantikan posisimu Tepat sekali kau memang sengaja meletakkan mayat itu di atas loteng belakang kamar tidurmu Dengan begitu jika mayat tersebut ditemukan orang Kwe E.Bok dan Gityokun pasti akan menjadi tersangka dan akhirnya masuk penjara Padahal jauh sebelum kejadian itu Kau sudah menyamar menjadi Kwe E.Bok untuk melakukan pelbagai persiapan Yang dengan sengaja meninggalkan bukti dan saksi di mata orang banyak Agar bila suatu hari diperlukan Kesaksian orang banyak bisa memperberat dosa dari Kwe E.Bok HMM, baru berpisah selama 3 tahun Tidak aku sangka ilmu menyarumu kamu sudah maju sedemikian Pesat kau terlalu memuji setelah menarik napas panjang Kembali Siang Hoa berkata Setelah kejadian, kau menyusup masuk ke dalam penjara membunuh Gityokun dan Kue Ebok, meninggalkan bangkai laron penghisap darah di sana, agar orang lain mengira mereka berdua benar-benar adalah jelmaan dari siluman laron Jui Pak Hei hanya membungkam tanpa membantah. Kembali Siang Hoa berkata, kau bisa masuk ke dalam penjara dengan leluasa, aku percaya keberhasilanmu pasti karena mengandalkan ilmu menyaruh muka bukan selain ilmu menyaruh muka, harus ditambah pula dengan bubuk pemabok Jui Pak Hei menambahkan. Sebenarnya waktu itu kau menyusup masuk ke dalam penjara dengan identitas sebagai siapa sebagai Oh Sampai lalu apa yang telah kau lakukan dengan Kue Ebok dan Gityokun tentu saja membantai mereka berdua mayat mereka berdua berada di mana sekarang komplek pekuburan terbengkalai di barat kota sampai di sini, anggap saja permainan babak pertama sudah berakhir kata Siang Hoa sambil menghela nafas panjang, selanjutnya giliran permainan babak kedua yaitu aku dan Liong Giyokpo yang harus tampil di atas panggung. Liong Giyokpo berhasil melacak jejakmu, sudah pasti dia pun berhasil melacak diriku, bila secara tiba-tiba harta karun itu lenyap dari ruang rahasia, antara aku dan dia pasti akan terjadi bentrokan hebat, paling tidak pertarungan adu jiwa akan berlangsung di antara kami berdua aku memang berharap kalian bisa gontok-gontokkan sendiri sahut Jui Pak He sambil menyeringai seram. Sayang pengharapanmu itu tidak akan terwujud, kau mesti menerima kenyataan ini dengan perasaan kecewa, dengan tuasnya Liong Giyokpo maka urusan pun berubah jadi makin sederhana dan gampang apa. Liong Giyokpo sudah mati teriak Jui Pak He terperanjat, agaknya dia belum tahu akan kejadian ini. Benar, kejadiannya berlangsung pagi hari tadi siang Hu Hoa menerangkan. Siapa yang punya kepandayan sedemikian hebatnya hingga sanggup membunuhnya Jui Gi apa? Jui Gi kontan Jui Pak He tertawa terbahak-bahak, mana mungkin Jui Gi memiliki kepandayan sehebat itu rupanya kau belum tahu kalau Liong Giyokpo pernah bertarung sengit melawan Tok Tong Chu. Aku tahu akan kejadian ini, itulah sebabnya aku sangat khawatir ketika tahu dia sedang mencariku. Apakah kau pernah dengar juga kalau dia sudah terkena bubuk lima racun dari Tok Tong Chu sehingga bukan saja wajahnya hancur berantakan, bahkan seluruh ilmu silatnya telah punah mendengar perkataan itu Jui Pak He segera menghentakan kakinya berulang kali ke atas tanah sambil menghela nafas panjang. Kau tidak perlu berkeluh kesah, juga tidak usah menghela nafas, begitu Jui Gi mengetahui rahasia ini, semalam dia telah mewakilimu untuk membunuhnya sekali lagi Jui Pak He menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, tidak dapat disangkal dia memang seorang pembantuku yang paling setia, tapi dengan berbuat begitu, keuntungan apa yang bisa ku peroleh bagimu mungkin tidak bermanfaat, tapi bagiku sangat bermanfaat aku mengerti, justru karena peristiwa ini, kau semakin yakin kalau aku masih hidup di dunia ini sambung Jui Pak He cepat. Siang Hu Hoa manggut-manggut. Padahal sejak awal hingga sekarang ujarnya lagi, asal kita mau berpikir secara cermat, sebetulnya tidak sulit untuk menemukan beberapa kejanggalan yang patut dicurigai setelah menelan air liurnya, dia melanjutkan. Dalam hal ini, berulang kali itu Xiao Tian dan N.Y.O. Xin telah menyinggungnya sebenarnya kesimpulan dan analisa yang kalian lakukan selama ini sudah benar dan masuk di akal kata Jui Pak He, tapi lantaran terpengaruh oleh isu seputar kehadiran laron penghisap darah, Maka kalian tidak yakin dengan analisa tersebut kenyataan memang begitu Siang Hu Hoa membenarkan, sejak awal aku sudah mencurigai gulungan lukisan itu, maka aku selalu beranggapan bahwa analisa pihak pengadilan tentang kasus ini kuranglah tepat. Hanya aku merasa segan untuk mengenalkannya, misalnya saja mereka pernah menganggap kejadian yang berlangsung selama ini merupakan olah dari siluman laron yang berwujud sebagai Kwe Bok dan Gityokun, jelas analisa semacam ini merupakan analisa yang ngawur sekali, kemudian dibilang pikiranmu kalut karena siang malam kau diteror oleh laron penghisap darah, Padahal menurut dugaanku, mungkin kau malah tidak pernah menjumpai seekor laron penghisap darah pun seperti apa yang kau catat dalam gulungan kertas itu kau bisa berpendapat begitu karena kau selalu menganggap apa yang tercatat dalam gulungan kertas itu hanya sebuah catatan, kenyataannya bagaimana sulit dibuktikan sebab tidak ada barang bukti ujar Jui Pak Hei. Siang Ho Hoa manggut-manggut seraya menghela nafas panjang, kembali ujarnya. Aku pun tidak bisa menyangkal untuk mengakui dirimu sebagai seseorang yang amat cerdas, menyamar menjadi Kwe Bok, si siang ho lalu Jui Pak Hei, satu orang dengan tiga identitas, satu orang seakan berubah jadi tiga orang yang berbeda, sebuah kejadian yang sungguh diluar dugaan siapapun, terutama ketika kau tampil sebagai Kwe Bok yang memelihara ribuan ekor laron penghisap darah lalu tampil sebagai seorang korban yang diteror ribuan ekor laron penghisap darah, dua karakter yang sesungguhnya bertolak belakang, tapi kenyataannya kau bisa memerankan semua karakter itu secara sempurna tapi darah dari kawanan laron penghisap darah, kembali Nyeo Sin menyelam. Betul, darah itu memang darah dari laron penghisap darah tapi kenapa warna darahnya persis sama seperti darah manusia darah tersebut berwarna merah karena terpengaruh oleh sejenis benda siang ho hoa menerangkan, dia segera mengeluarkan bungkusan kecil yang baru saja dikembalikan siyao sin kepadanya. Apa isi bungkusan itu tanya Nyeo Sin sambil menatap tajam bungkusan kecil itu. Ketika siang ho hoa membuka bungkusan kecil itu, sekuntum bunga kecil berwarna kuning dan selembar daun kecil berwarna hijau segera terjatuh dari balik bungkusan itu. Ah ah ah, bukankah bunga itu adalah bunga kuning yang tumbuh di belakang halaman rumah penginapan Hunle teriak Nyeo Sin? Tepat sekali setelah menghembuskan napas panjang kembali siang ho hoa berkata, aku yang banyak mengetahui jenis tumbuhan pun tidak kenal dengan jenis bunga tersebut. Kenapa bunga tadi justru banyak tumbuh di pekarangan rumah penginapan? Bukankah kejadian ini sangat aneh? Maka aku pun mengutus siow sin dan siow to untuk berangkat ke rumah seorang sahabatku dan minta tolong kepadanya untuk mengenali jenis bunga ini. Apakah dia kenali bunga itu? Betul siang ho hoa mengangguk. Dia telah menulis seluruh yang diketahuinya dalam sepucuk surat dan suruh mereka serahkan kepadaku sambil menatap tajam wajah Jui Pak Hai. Kembali kembali terusnya, bunga ini disebut syok hong, aslinya merupakan tumbuhan alam, bunganya berwarna kuning dan berduri, daunnya mirip bulu angsa, ketika putih bunga itu diambil getahnya maka akan muncul cairan merah seperti darah, cairan getah itu disebut air syok bok, biasanya orang pribumi menggunakan getah itu sebagai bahan pewarna. Lantaran kawanan laron penghisap darah itu setiap hari menghisap cairan getah syok bok sebagai minumannya, tidak heran kalau darah di tubuhnya berwarna merah juga seperti darah manusia. Apakah temanmu itu bernama Tio Kian Chai? Tiba-tiba Jui Pak Hai bertanya. Betul. Apakah semua yang dikatakan merupakan kenyataan I.A.A., semuanya memang kenyataan tidak dapat disangkal dalam hal laron penghisap darah tampaknya kau telah membuang waktu keringat dan waktu jika ingin berhasil dengan suatu rencana besar, kau memang mesti persiapkan dulu senjata andalan siang huhoa menghela nafas panjang, gumamnya kemudian. Kadang-kadang kalau aku berpikir, kau sebenarnya termasuk orang yang amat cerdas atau seorang yang betul-betul sudah gila Jui Pak Hai mendengarkan kepalanya dan tertawa tergelak, Hahaha, kedua-duanya benar, kalau aku tidak cerdas, tidak nanti bisa kurancang sebuah skenario yang begitu hebat, tapi kalau aku bukan seorang gila, mana mungkin aku bisa menulis catatan harian terlebih dulu sebelum melaksanakan rencana yang penuh kekejian dan maut ini siang huhoa gelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa getir. Kini Jui Gi berada di mana tiba-tiba Jui Pak Hai bertanya lagi, dia sudah bunuh diri untuk membungkam diri berapa saat lamanya Jui Pak Hai berdiri termangu, akhirnya dia baru berkata, Kalau aku sendiri pun tidak menyangka akan berakibat sehebat ini, tentu saja dia pun tidak pernah bisa menduganya, terlepas dia masih hidup atau sudah mati, kehadirannya tidak akan memengaruhi seluruh jalannya skenario ku ini, sebuah akhir tetap merupakan sebuah akhir perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Tan Piau, Ye Aukun serentak melompat bangun sambil bersiap siaga, yang satu menghunus rantai baja, yang lain mempersiapkan serasang tombaknya. Jui Pak Hai sama sekali tidak menggubris mereka, melirik sekejap pun tidak, kepada siang huhoa ujarnya, harta karun itu berada di penjara bawah tanah, bagaimana kalau kau ikut bersamaku untuk melihatnya? Hanya untuk melihat harta karunmu itu siang huhoa balik bertanya. Tentu saja sekalian menyelesaikan budi dan dendam kita selama ini, penjara bawah tanah merupakan sebuah tempat yang paling tepat untuk menggunakan pedang selesai berkata dia segera beranjak pergi. Siang huhoa menghela nafas panjang, akhirnya dia bangkit berdiri, menguntung di belakang Jui Pak Hai. Sebab dia tahu, kejadian semacam ini sudah tidak mungkin bisa dihindari lagi. Dari selas-sela batu cadas Jui Pak Hai mencabut keluar sebilah pedang. Jit sengkut niakiam? Mana pedangmu? Tanya Jui Pak Hai sambil menatap tajam lawannya. Siang huhoa menyahut dan segera meloloskan pedangnya. Selama banyak tahun, aku selalu bukan tandinganmu kata Jui Pak Hai kemudian, sekarang, kecuali muncul suatu kemuk jejatan rasanya hasil terakhir pun setali tiga uang kemudian dengan suara yang berat dan dalam, sepatah demi sepatah katada melanjutkan, oleh sebab itu aku rela menerima akhir seperti ini. Siang huhoa mengerti apa yang dia katakan. Mendadak tubuh Jui Pak Hai melambung ke tengah udara, Siang huhoa tidak ketinggalan, pada saat yang bersamaan dia melambung pula ke tengah udara. Di tengah kegelapan malam terlihat dua kilatan cahaya membelah bumi. Mendadak di bawah sinar rembulan muncul tujuh buah titik bintang. Bintang yang memancarkan cahaya tajam. Bagaikan halilintar yang membelah angkasa, dua senjata saling. Membentur satu dengan lainnya, suara gemerincingan nyaring diikuti rontoknya bintang bagaikan hujan segera memenuhi seluruh ruangan. Hanya sekali kilatan cahaya berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan manusia telah meluncur balik ke bawah, hingga di posisi semula. Yang berbeda hanya ketujuh butir bintang yang semula berada di pedang jit sengkut miak yang milik Jui Pak Hai, kini sudah menempel semua di atas pedang milik Siang huhoa. Paras muka Jui Pak Hai pucat keabu-abuan, pucat bagaikan mayat, dengan wajah mendorong dan kecewa. Dia awasi ketujuh bintang yang menempel di tubuh pedang Siang huhoa itu tanpa berkedip, sampai lama kemudian dia baru berteriak keras. Bagus, bagus sekali Siang huhoa tetap membungkam. Kembali sekilas cahaya pedang melintas di angkasa dan menyambar lewat pedang dari Jui Pak Hai. Pedang itu diayunkan dari atas menuju ke bawah, hanya satu kali tebasan, dia nyaris membelah tubuhnya sendiri menjadi dua bagian. Darah segar segera berhamburan kemana-mana. Darah yang berwarna merah segar, tampak jauh lebih menawan, jauh lebih menyilaukan matu di bawah cahaya rembulan. Suara dengungan keras segera bergema memenuhi seluruh angkasa, kawanan laron penghisap darah yang semula berterbangan mengelilingi Seng rembulan, kini bagaikan kesurupan serentak menerjang ke bawah, bagaikan sudah kalap saja menerjang ke tubuh Jui Pak Hai dan menghisap darahnya yang masih berhamburan kemana-mana. Tidak selang berapa saat kemudian, di dalam penjara bawah tanah itu hanya berkumandang semacam suara yang sangat aneh, suara aneh yang selama hidup belum pernah didengar Seng Hu Hoa. Laron penghisap darah. Apakah analisa dan dugaannya selama ini keliru besar? Apa benar kawanan laron penghisap darah itu betul-betul menghisap darah manusia dan melahap daging tubuh manusia? Seng Hu Hoa merasakan sekujur tubuhnya bergidik, dia merasa badannya seakan sedang terendam di dalam air dingin yang dipenuhi balok es, malam hari di dalam penjara bawah tanah ternyata Seng Hari di luar rumah penginapan, matahari bersinar hangat menerangi seluruh jagad. Biarpun sudah berada di bawah Seng Surya yang hangat, Seng Hu Hoa tetap merasakan hatinya sedingin salju. Dia tidak mengucapkan sepatah kata putus Yao Xin dan Xiao Toh mendampinginya di sisi kiri dan kanan, mereka pun tidak berbicara apa-apa, paras muka kedua orang gadis itu nampak pucat pasi. Entah berapa jauh mereka telah berjalan, akhirnya Seng Hu Hoa berpaling dan menengok sekejap ke belakang. Rumah penginapan Hun Lei sudah tidak terlihat lagi. Dia merasa dirinya seakan baru sadar dari sebuah impian yang buruk. Akhirnya mimpi buruk sudah berlalu, hilang dari pikirannya. Setelah hari ini, apakah di kemudian hari akan muncul lagi mimpi buruk seperti ini? Seng Hu Hoa tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada orang yang mengharapkan mimpi buruk semacam ini, satu impian saja sudah terasa berat apalagi kalau lebih dari satu. YAA, siapa sih manusia di dunia ini yang berharap akan mengalami mimpi buruk seperti ini? Tamat, Bandung, Desember Salam Hormat